Intro Capricorn Capricorn Sini-sini ngumpul Oh iya lupa Capricorn kan gak suka di perintah Tapi Setiap kawan Selagi Capricorn punya uang Gak bakal pelit Apalagi sama pasangan Kalo kalian punya pasangan Capricorn Siap-siap deh Kalian bakal ditemenin 24 per 7 Soalnya Capricorn suka banget ditemenin Tapi Capricorn gak gampang jatuh cinta Sekalinya jatuh cinta ya gitu Jemburuan banget Dan overprotective Karena Rasa memilikinya tinggi banget Jangan sekali-sekali Bohongin Capricorn ya Soalnya Capricorn gak bakal percaya lagi Orangnya keras kepala Tempra mental Dan kalo marah Gak terkontrol sama sekali Kayak kesurupan Tapi Marahnya cuma sesaat Alias orangnya pemaat Bukan berarti melupakan Dia akan tetap ingat perlakuan Aquarius 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 orangnya susah banget move on Saking susahnya Bisa bertahun-tahun Soalnya Aquarius gak mudah jatuh cinta Tapi sekalinya mencintai Bucin banget Saking nurutnya Bucin sama goblok beda tipis Aquarius cocok banget Dijadiin temen curhat Soalnya Kebanyakan Aquarius Anaknya cuek banget Males gitu Ngurusin kehidupan orang lain Terus Aquarius Orangnya mudah akrab Sama orang baru Ramah Bersahabat Orangnya menyenangkan Tapi mudah baperan Terus moodnya suka berubah-ubah Tapi Aquarius Suka menolong Saking suka menolongnya Sampai sering dimanfaatin Temen Intinya Kalau gak disentil Aquarius gak bakal nyenggol Pieces Pieces itu sosok yang santai Super ramah Dan ada juga yang suka bercanda Tapi walaupun gitu Kebanyakan Pieces Depet banget tersinggung Pesimis Dan gampang don Apalagi ketika mereka Mendapat komentar buruk Dari orang lain Kepikiran banget Pieces kadang egois Dan keras kepala Kalau kalian punya pasangan Pieces Pasti orangnya romantis Penyayang Orangnya tulus banget Royal Gak pelit sama pasangan Teman Dan keluarga Agak boros Tapi mudah bersimpati Pada sesamanya Suka gak tegaan orangnya Sampai suka dimanfaatin Sama orang Memang sih Pieces orangnya perasa Tapi uniknya Pieces gak mudah marah Saat dibuat kecewa Dan kesal Pieces memilih Diam Bahkan Kadang tetap berusaha tersenyum Meski rasanya pahit Tapi Kalau kesabaran Pieces Sudah habis Selamat tinggal Aries Aries itu tegas Berjuang pemimpin Dan Aries mempunyai Kepedulian yang sangat tinggi Dia senang melindungi Dan berbagi kepada Orang-orang yang ia sayangi Kadang Punya pasangan Aries itu Melalahkan Soalnya orangnya egois Gak sabaran Gak suka diatur-atur Dan cepat emosi Orangnya mudah tersinggung Alias sensitif banget Pokoknya kalian harus sabar Tapi Aries itu pengertian Dan baik hati Kapernya aja Keliatan strong Galak Tapi hatinya lembek banget Mudah rapuh Hmm Kebanyakan Aries itu boros Tapi gak pelit Apalagi sama temen Soalnya Aries temen yang paling setia Dan tulus Orangnya belak-belakan Gak suka banget Sama orang yang banyak drama Dan Aries jarang banget Mau ngurusin urusan Orang lain Jangan buat Aries kecewa ya Soalnya Akan tetap diingat Sampai tua Taurus Kalau kalian punya pasangan Taurus Tahan-tahan ya Sama ego Dan keras kepalanya Soalnya Dibalik itu semua Taurus orangnya penyayang banget Cepet luluh Kalau dibaikin Alias gak tegaan Taurus itu royal Kebanyakan Taurus Orangnya boros sih Kalau udah suka sama satu barang Gak mikir dua kali Langsung beli Tapi Taurus suka berbagi Gak pelit sama pasangan Temen dan keluarganya Saking gak pelitnya ya Suka dimanfaatin orang Taurus suka banget Pinjemin Tapi gak bisa naginya Walaupun Taurus dikenal Sebagai pribadi yang santai Dan mageran parah Tapi Taurus orangnya pekerja keras Mandiri Hmm Romantis sih anaknya Cemburu Tapi gak buta Enak banget Dijadiin temen curhat Soalnya kebanyakan Taurus Orangnya dewasa Tapi Taurus pantang Dan benci banget Pengkhianatan Dan kebohongan Sekali dibohongin Selamanya mereka akan curiga Bahkan gak Percaya lagi Gemini Gemini itu Gudangnya Pucek boy Dan Pucek girl Tapi Kalau Gemini Udah setia Udah sayang Bodohnya Kebangetan Rela banget Berkorban demi Pasangannya Orangnya Cemburuan Tapi romantis Banget Emang sih Moodnya Gemini Suka naik turun Terus Gengsinya Kebangetan Tapi Gemini Orangnya Humoris Dan Sabar Banget Saking sabarnya Gemini mudah banget Ngelupain kesalahan Orang Tapi Sekalinya kecewa Tidak ada maaf Bagi anda Bye Jadi jangan Disia-siain ya Cancer Cancer itu ramah Saking ramahnya Biasanya gampang banget Deket sama orang Jadi sering dibilang suka PHP-in orang Kalau kalian punya pasangan cancer Pasti ditemenin 24 per 7 deh Terus orangnya romantis Kadang suka kasih hadiah gitu Tapi Manja banget Kebanyakan Cancer misterius Susah ditebak Bodoh amat sama urusan orang Karena Gak mau orang lain juga tau tentang urusannya Paling Kalau curhat sama orang yang bener-bener dipercaya banget Orangnya perasa Oversensitive Dan keras kepala banget Alias galak Tapi cepet dulu Cancer itu pekerja keras Kalau dibaikin baik banget Tapi Sekali dijahatin Bisa berubah jadi setan Leo Kebanyakan Leo itu romantis Kalau pasangan kalian Leo Pasti sering diberi kejutan Hadiah Leo orangnya cumberuan sih Soalnya Leo selalu berjuang dengan apa yang dia inginkan Dan Leo gak suka banget pasangannya disentuh orang lain Leo itu setiap kawan Kalau ada uang gak pernah pelit Sabar Tapi gak sabaran Leo gak suka sama orang yang lelet Apalagi sama orang yang gak peka Leo pemberani Berjiwa pemimpin Dan Leo cinta kebebasan Alias gak suka dikekang atau dilarang tanpa alasan Leo juga mempunyai sifat yang sangat keras kepala Dan sedikit egois Jangan sekali bohong sama Leo deh Soalnya Leo punya insting yang sangat kuat Leo jarang marah Soalnya selalu dipendam Tapi sekali marahnya pecah Sulit banget memaafkan orang yang sudah membuatnya kecewa Dan Leo butuh waktu lama Untuk menghilangkan rasa kecewanya Kalau udah disindir Leo Nusuk sampai ke paru-paru Pirgo Pirgo itu petualan cinta Mudah sayang tapi sulit jatuh cinta Sekalinya jatuh cinta Pasti rata-rata pacarannya lama Tahan banting Susah banget move on Tapi masih bisa tertarik sama orang Pirgo itu kalau belum kenal sama orang Pasti pendiam banget Tapi kalau udah dekat Bisa gila bareng Selama aku kenal Pirgo Orangnya pasti kaku banget Dalam mengekspresikan isi hatinya Contohnya Kadang kalau lagi suka sama orang Pasti kalau ketemu justru malah kayak cuek Padahal hatinya deg-degan Pirgo itu setiak kawan Selalu ada buat temen-temannya Apalagi kalau temennya dalam masalah Pasti Pirgo jadi penasehat handal Tapi gitu Susah banget buat nasehatin diri sendiri Biasanya Pirgo gampang tersinggung Orangnya gak enakan Jadi kadang kalau minta tolong sama orang Suka enggak enak gitu Kalau bukan sama yang bener-bener klop Pirgo itu keras kepala banget Orangnya perfeksionis Segala sesuatu harus tertata Dan wajib dilakukan sesuai hati dan pikir Libra Libra itu katanya jodiak paling sabar Di antara jodiak lainnya Soalnya Libra suka mendahulukan orang lain Dibandingkan dirinya sendiri Suka ngalah gitu Kebanyakan Libra orangnya ramah banget Baik hati dan tidak sombong Saking ramahnya Sering PHP-in orang Kalau kalian punya pasangan Libra Pasti romantis Selalu ada dalam suka dan duka Paling perhatian sama pasangan Dan peduli banget sama orang-orang di sekitarnya Libra kadang suka labil Pelin-pelan Keras kepala Dan pemikir Soalnya Libra suka naik ting duluan Sebelum tahu kebenarannya Baperan parah sih Tapi jarang marah Soalnya anaknya suka gak enakan Libra itu kalau udah kepo Pasti dipuluh sampai kakek nenek cicit buyutnya Cocok banget jadi adminnya lambe turah Scorpio Scorpio itu katanya jodiak paling setia di antara semuanya Scorpio mungkin tidak selalu menjadi pasangan yang baik Tapi kalau Scorpio udah jatuh hati Scorpio akan mencintai pasangannya dengan sangat dalam Saking dalamnya cinta mereka Scorpio sering disebut bucin Alias budak cinta Romantis sih anaknya Setia kawan Loyal banget Tapi kadang suka cepat emosi Posesif Dan cemburuan parah Scorpio itu gak suka banget namanya dicuekin Diabaikan Tapi mereka kadang suka mementingkan orang lain Daripada dirinya sendiri Player sih anaknya Ibaratkan lo baik gue lebih baik Lo buruk gue lebih kesetanan Pokoknya jangan usik kalau gak mau diusik Orangnya pendendam parah Sagittarius Sagittarius orangnya susah banget jatuh cinta Tapi sekalinya jatuh cinta Jatuh banget Walaupun disakitin tetep aja awet cintanya Emang sih Sagittarius itu keras kepala banget Kalau kalian debat sama Sagittarius jangan harap deh Kalian bakalan menang Tapi dibalik keras kepalanya Sagittarius Hati Sagittarius itu hello kitty banget guys Orangnya penyayang banget Suka menolong satu sama lain Dan sayang sama keluarga Jadi buat kalian yang punya pasangan Sagittarius Jangan disiasyain ya Jangan lupa like